Tawa Deforing Prison bergema di udara. Saat para penonton mendengar tawanya, mereka merasakan suhu di sekitar mereka turun beberapa derajat. Niat dingin memenuhi udara. Setelah itu, hawa membunuh yang sangat dingin menyebar ke segala arah dengan Deforing Prison di tengahnya. Deforing Prison berbicara dengan suara dingin, kalian berlima sebaiknya berdoa agar tidak bertemu denganku. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Pergi, mati. Saat Deforing Prison mengucapkan tiga kata terakhir, suaranya begitu dingin hingga membuat bulu kuduk semua orang merinding. Deforing Prison sangat marah karena kelima kesombongan surgawi itu tidak menaati keinginannya. Dalam pertempuran kebanggaan langit berikutnya, jika salah satu kebanggaan surgawi bertemu dengannya, mereka harus menanggung amarahnya. Banyak penonton tiba-tiba teringat adegan lima kebanggaan surgawi yang mati tragis di bawah telapak tangan berdarah sungai Nether. Tangisan mereka yang menyedihkan seakan bergema di telinga mereka. Pada saat ini, Deforing Prison yang melayang gagah di udara di atas arena menghilang dalam sekejap. Babak kedua Skypride Battle telah berakhir. Kita akan beristirahat selama setengah hari sebelum babak berikutnya dimulai lagi. Monster tua umur panjang mengumumkan. Setengah hari istirahat telah tiba untuk pertempuran Skypride. Akhirnya, saatnya istirahat. Setelah mendengar pengumuman monster tua umur panjang, Saraf tegang kors dan seakhirnya rileks. Dia menatap Sifeng di sampingnya dan bertanya, Sifan, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Deforing Prison? Saat suara tari mayat terdengar, bukan hanya keempat pemuda yang duduk di barisan paling depan saja, melainkan para senior klan mayat kuno lainnya pun memusatkan pandangan mereka kepada pemuda itu. Mereka menunggu jawabannya. Meskipun pemuda ini telah bertarung untuk klan mayat kuno, mereka masih ragu apakah dia dapat mengalahkan penjara pemakan. Hmm, Sifeng mendengus saat mendengar perkataan Kors Dance. Dia berkata, Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawa Deforing Prison dalam pertempuran Skypride ini. Apa kau tidak percaya padaku? Aku, tari mayat kehilangan kata-kata ketika mendengar kata-kata Sifeng. Meskipun Sifeng berkata demikian, anggota klan mayat kuno lainnya tidak menganggap serius kata-katanya. Bagi mereka, Sifeng hanya berpura-pura berani. Hasil sebenarnya akan bergantung pada pertempuran di platform pertempuran jenius. Orang ini akan melawan Deforing Prison. Kurasa Deforing Prison akan menang. Mayat tua itu mendesah dalam hati. Melahap neraka, Dewa mayat ras mayat kuno juga mulai menggumamkan nama ini. Dewa zombie telah mengakui kekuatan Sifeng, tetapi dia masih belum yakin apakah Sifeng dapat melawan Deforer. Anak ini seharusnya telah mempelajari seni pertempuran pembalik mayat secara lengkap. Meskipun seni pertempuran mayat pembalik kuat, serangan balik yang diberikannya kepadanya tidak biasa. Sebelumnya, ketika ia menggunakan seni pertempuran mayat pembalik lengkap, serangan baliknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan Deforing Prison, dia jauh lebih ahli dalam menggunakan Underworld River glute palm. Renung dewa mayat sambil terus menatap sosok di depannya. Sifan, aku percaya padamu. Kau pasti bisa membunuh Deforer. Wajah pucatari mayat dipenuhi dengan tekad saat dia mengangguk pada Sifeng. Tentu saja, kata Sifeng sambil tersenyum. Lalu, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tribun penonton yang tidak jauh dari kanannya. Itu adalah tribun penonton untuk ras manusia. Pandangan Sifeng tertuju pada jubah hitam. Itulah keajaiban ras manusia yang ikut serta dalam pertempuran keajaiban. Pada saat ini, keajaiban ras manusia tampaknya telah memperhatikan Sifeng yang sedang menatapnya. Sifeng juga tampaknya sedang menatap Sifeng. Keduanya saling menatap tanpa bergerak sedikitpun. Hem, di samping Sifeng, patriar keras manusia, Dugu Sinyun, juga tampaknya menyadari ketidaknormalan Sifeng dan mengeluarkan suara lembut sebagai tanda pengakuan. Setelah itu, Dugu Sinyun menoleh ke arah yang dihadapi pria berjubah hitam itu. Seketika, dia melihat wajah pucat pasi itu sekali lagi. Wajah tuanya langsung berubah dingin, dan dia berteriak dengan keras, Sifeng. Teknik rahasia ras mayat kuno. Huff, kalau saja Dongfang Hongshan tidak bertemu dengan bocah dari ras mayat kuno itu, aku masih belum tahu apa-apa. Kemudian, Dugu Sinyun menoleh dan menatap si jubah hitam yang duduk di sampingnya. Dia bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Mendengar Dugu Sinyun berbicara kepadanya, si jubah hitam tersadar kembali dan bertanya dengan bingung, orang ini. Kemudian, dia tampaknya mengerti siapa yang dimaksud Dugu Sinyun. Dia berkata, apakah kamu berbicara tentang Sifan dari klan mayat kuno? Bagaimana mungkin aku bisa mengenalnya? Oh, benar juga. Setelah mendengar perkataan si jubah hitam, Dugu Sinyun mengangguk. Dia hampir lupa bahwa Sifeng telah menggunakan teknik rahasia ras mayat kuno untuk mengubah penampilannya. Dia tampak tidak berbeda dari mayat kuno lainnya. Bahkan jika si jubah hitam pernah melihat Sifeng sebelumnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Sifan adalah dia? Ketika tetua agung Dongfang Hongshan kembali dan memberitahunya bahwa Sifan adalah Sifeng, si jubah hitam kebetulan meninggalkan tribun. Kemudian, lelaki berjubah hitam itu kembali menatap ke arah tribun penonton klan mayat kuno. Matanya tertuju pada mayat muda klan mayat kuno. Saat ini, ia berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia berpikir dalam hati, tetapi Sifan ini memberiku perasaan yang sangat aneh. Mengapa saya punya perasaan ini? Setelah menatap tribun ras manusia beberapa saat, Sifeng mengalihkan pandangannya. Kali ini, dia duduk dengan tenang di tribun ras mayat kuno dan tidak mengatakan apapun. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Melihat Sifeng seperti ini, korsdans dan pemuda-pemuda dari klan mayat kuno lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka tetap diam, takut akan mengganggunya. Bagi mereka, kakak Sifan pasti sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting saat ia tenggelam dalam pikirannya. Mungkin itu terkait dengan apakah ia dapat mengalahkan penjara Devoring dan memenangkan tempat pertama di turnamen prodigi. Korsdans, yang duduk di samping Sifeng, menoles sedikit dan menatapnya dengan tenang. Terkadang dia merasa jika waktu berhenti pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk diam seperti ini dan terus menatapnya seperti ini. Waktu berlalu perlahan dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tak lama kemudian, semuanya menjadi gelap gulita. Wash-wash-wash, hembusan angin malam menyapu langit dan bumi. Namun, dengan penglihatan mereka, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Sosok tua monster tua Changseng muncul di panggung turnamen prodigi lagi. Suaranya yang tua dan serak bergema di panggung turnamen prodigi lagi, setengah hari telah berlalu. Babak ketiga turnamen prodigi dimulai sekarang. Sekarang, di atas setan tua umur panjang, hanya ada enam bola cahaya yang berputar perlahan, seperti enam ikan cahaya yang berenang perlahan dalam lingkaran. Selanjutnya, si tua aneh umur panjang itu mengulurkan lagi kedua tangannya yang keriput dan meraih dua bola cahaya lagi. 1712. Keajaiban suku manusia melawan keajaiban suku raksasa. Monster tua Changseng mengumumkan pertarungan pertama ronde ketiga. Itu adalah pertempuran pertama suku manusia lagi. Mengaum. Tepat saat monster tua Changseng menyelesaikan pengumumannya, suara gemuruh menggema di udara. Itu adalah pemuda dari suku raksasa. Ketika dia tahu bahwa dia akan memasuki arena, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, sosok raksasa di stand penonton suku raksasa melompat ke udara. Saat berikutnya, bagaikan gunung, tubuh besar itu jatuh ke arah cincin pertarungan putra surga yang bangga. Boom! Sebuah ledakan dahsyat bergema, dan cincin pertarungan putra surga yang bangga bergetar hebat sekali lagi. Suku raksasa, Juling. Keajaiban terkuat dari suku raksasa, Juling. Seorang jenius demigod bintang delapan. Semua makhluk hidup di tribun penonton berseru kaget saat melihat sosok mengjulang tinggi itu berdiri gagah di prodigis arena. Juling dari suku raksasa adalah salah satu tokoh paling populer dalam pertempuran keajaiban. Dia sangat besar dan sangat kuat. Pada dua ronde pertama, ia berhasil mengirim lawannya terpental keluar arena dengan satu pukulan. Meskipun lawannya di ronde kedua adalah anak ajaib dari suku sapi, yang juga merupakan dewa bintang delapan. Kemudian, Juling dari suku raksasa melihat ke arah tribun penonton suku manusia. Dia sedang melihat lawannya. Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya juga tengah melihat ke arah tribun penonton suku manusia. Mereka menyaksikan saat si jenius klan manusia, yang diselimuti jubah hitam, perlahan berjalan keluar dari tribun penonton klan manusia. Kemudian, seperti terakhir kali, dia perlahan berjalan menuju arena pertempuran si jenius. Sebelumnya, saat ia berjalan menuju arena prodigi, ia diejek oleh banyak orang. Namun kini, tak seorang pun berani meremehkannya. Di mata semua makhluk hidup, meskipun dia hanya berada di alam demigot Samsung, dia masih mampu membunuh keajaiban suku Bisman, Bis San, dengan satu tebasan. Ini mengejutkan semua makhluk hidup. Pada saat ini, mata si Feng juga terfokus pada sosok hitam tanpa berkedip. Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, si jubah hitam terus melangkah maju perlahan. Namun, Ju Ling tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia menunduk menatapnya saat dia berjalan di tribun penonton. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya pada wajahnya yang besar dan halus. Ketika lelaki berjubah hitam itu mencapai dasar arena, sosoknya melesat dan akhirnya memasuki arena kebanggaan surga. Dia berdiri di tepi arena dan tetap tidak bergerak. Melihat si jubah hitam telah tiba, Ju Ling terus menatap sosok mungil di depannya. Suaranya menggelegar seperti guntur, kebanggaan surga wiras manusia, akankah kita bertarung? Ju Ling bertelanjang kaki. Dibandingkan dengannya, si jubah hitam hanya sebesar jari kakinya. Setelah mendengar kata-kata raksasa itu, pria berjubah hitam itu berteriak, lawan. Saat kata, pertempuran, terdengar, tangan kanannya membentuk segel pedang, dan pedang panjang yang tampak biasa tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Haha, bertarung, mendengar perkataan si jubah hitam, Ju Ling tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tangan kanannya yang besar tiba-tiba mengepal. Kemudian, seperti palu besar, dia menghantamkannya ke arah si jubah hitam. Di mata berbagai makhluk, seolah-olah raksasa ini baru saja mengepalkan tangan dan membantingnya ke bawah. Namun, begitu pukulan itu dilepaskan dan mereka merasakan kekuatan tak tertandingi yang datang menghantam, banyak makhluk tidak dapat menahan diri untuk berseru, serangan terkuat dari suku raksasa, kehancuran. Itu benar, Ju Ling telah menggunakan serangan terkuat suku raksasa, kehancuran. Alasan mengapa teknik pertempuran ini disebut penghancuran adalah karena rumornya bahwa jika teknik pertempuran ini dikembangkan hingga puncaknya, ia dapat menghancurkan apapun di dunia. Penghancuran Penghancuran Seruan kaget terdengar di tribun penonton, satu demi satu. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa anak ajaib suku raksasa, Ju Ling, akan menggunakan serangan terkuat suku raksasa saat ia bertemu dengan anak ajaib manusia. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa Ju Ling menghargai anak ajaib ini. Kemanapun tinju itu lewat, ruang itu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat ini, meninggalkan retakan gelap yang besar. Penghancuran Pada saat ini, sang jubah hitam, yang selama ini berdiri di tepi arena keajaiban, tiba-tiba bergumam. Tinju itu menghantamnya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tinju ini. Pada saat ini, tangan kanannya yang membentuk segel pedang bergerak. Pedang panjang yang tampak biasa juga bergerak. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi sinar cahaya pedang dan melesat ke atas, menusuk ke arah tinju yang menghantam ke bawah. Di bawah pengawasan orang banyak, tinju dan pedang saling beradu dengan keras. Ledakan Tabrakan dahsyat itu menyebabkan suara memekatkan telinga bergema di seluruh area. Ruang bergetar hebat saat kekuatan dahsyat itu menimbulkan malapetaka ke segala arah. Ruang terus retak, memperlihatkan jaringan retakan hitam yang rapat menyerupai jaring laba-laba. Pada saat ini, semua makhluk hidup dari berbagai ras menatap arena keajaiban dengan saksama. Mata mereka tak berkedip saat mereka menunggu untuk melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan kekuatan dahsyat ini. Pada saat ini, wajah tampan dan besar dari kebanggaan surgawi suku raksasa tiba-tiba berubah drastis. Matanya membelalak saat dia berkata dengan tidak percaya, kamu tidak layak menjadi murid dari murid dari murid dari muridku. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, bagaimana dia bisa menggunakan serangan sekuat itu. Ini, ini, ini tidak mungkin. Tiba-tiba, di bawah tatapan orang banyak, orang banyak melihat tubuh yang bagaikan gunung itu tiba-tiba jatuh ke belakang. Ini, ini, keajaiban suku raksasa itu jatuh begitu saja. Dengan satu pukulan, keajaiban suku raksasa tumbang. Ketika mereka melihat keajaiban suku raksasa terjatuh ke belakang, penonton dari berbagai ras berseru tak percaya. Seketika setelah itu, boom. Sosok yang menyerupai gunung itu menghantam arena prodigi dengan keras. Di antara langit dan bumi, terdengar lagi gemuruh hebat, seakan-akan gunung runtuh dalam sekejap. Kemudian, orang-orang melihat anak ajaib suku raksasa tergeletak tak bergerak di arena anak ajaib. Tak seorang pun tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Hasilnya telah diputuskan. Keajaiban suku manusia mengalahkan keajaiban suku raksasa dengan satu pukulan. Ini, keajaiban suku manusia ini benar-benar eksistensi yang mengerikan. Apakah, apakah dia benar-benar hanya seorang demigod di Samsung? Mungkinkah dia telah menyembunyikan tingkat kultifasinya yang sebenarnya? Hanya saja tingkat kultifasi kita terlalu rendah untuk melihatnya. Itu sangat mungkin. Kalau dia benar-benar hanya seorang demigod di Samsung, aku tidak akan percaya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Dia sungguh kuat. Di tribun penonton klan mayat kuno, mata si Feng masih terpaku pada sosok hitam itu. Wajah pucatnya mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Pada saat ini, si jubah hitam, yang berdiri di tepi arena keajaiban, membuat gerakan pedang dengan tangan kanannya. Pedang panjang yang melayang di udara segera terbang kembali kepadanya. 1713 Setelah mengalahkan si jenius suku raksasa, si jenius berjubah hitam dari suku manusia perlahan berbalik. Kemudian, sosoknya berkelebat dan dia menghilang dari arena si ajaib sekali lagi. Setelah manusia ajaib itu pergi, semua makhluk hidup dari berbagai ras mulai merasakan tubuh raksasa yang masih tergeletak tak bergerak di arena pertempuran. Setelah itu, mereka dapat merasakan bahwa manusia ajaib itu telah menunjukkan belas kasihan. Dia tidak mengambil nyawa manusia ajaib raksasa, Juling. Meskipun Juling telah menggunakan serangan terkuat dari suku raksasa, dia tidak menunjukkan niat membunuh. Oleh karena itu, kebanggaan langit ras manusia tidak membunuhnya seperti yang dia lakukan pada para bismen dalam pertempuran sebelumnya. Di dalam batasan langit dan bumi, meskipun suku raksasa sangat besar dan kuat, mereka tidak pernah menyinggung suku manapun sejak awal waktu. Di seluruh batasan langit dan bumi, suku raksasa mungkin satu-satunya yang bisa melakukan hal ini. Kemudian, tubuh raksasa lain terbang keluar dari tribun penonton suku raksasa dan terbang menuju arena keajaiban. Kemudian, mendarat di arena dan membawa Juling yang pingsan. Setelah pertarungan berakhir dan sang anak ajaib pergi, monster tua panjang umur muncul lagi. Pada saat ini, si tua aneh umur panjang itu kembali mengulurkan kedua tangannya dan meraih dua bola cahaya lagi. Si jenius dari suku darah pemakan akan melawan Gui Gui dari suku tanda hantu. Monster tua umur panjang mengumumkan para peserta sekali lagi. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata, Gui Gui dari suku tanda hantu, nadanya jelas dingin. Senyum dingin muncul di wajahnya yang tenang dan tua. Meskipun monster tua panjang umur menjadi tuan rumah pertempuran sang ajaib, dia tetap saja anggota suku monster. Gui Gui telah membunuh anak ajaib dari suku monster tepat di bawah hidungnya. Pada saat ini, lawan Gui Gui adalah keajaiban terkuat dari suku darah pemakan, penjara pemakan. Bahkan dia, si iblis tua panjang umur, merupakan orang yang paling dia sukai. Terlebih lagi, penjara Deforer telah menyatakan bahwa siapapun yang berani melawannya di arena akan mati. He he, he he he, di arena prodigi, terdengar suara tawa yang menyeramkan dan mengerikan. Mendengar tawa menyeramkan ini, makhluk hidup dari berbagai ras tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Gui Gui telah tiba. Kemudian, di tengah-tengah cincin pertempuran kesukaan surga, muncullah sosok hitam dengan aura jahat. Gui Gui sedang bertarung melawan Deforing Prison. Siapa sangka Ben Sao akan bertemu Tian Hao dari suku Evil Eye di pertandingan berikutnya? Si Feng bergumam sendiri sambil melihat ke arah Genius Arena. View, hampir saja. Mengetahui bahwa ini adalah pertarungan antara Gui Gu dan penjara pemakan, gadis tari mayat diam-diam mengkhawatirkan Si Feng dan menghela nafas lega. Seolah-olah Si Feng bisa mengalahkan lawannya selama itu bukan Prison Deforer. Pertarungan saya berikutnya adalah dia, Si Feng dari klan mayat kuno. Pada saat ini, Tian Hao dari tribun penonton klan mata jahat bergumam pada dirinya sendiri. Sejak pertama kali mereka bertemu, Si Feng telah memberinya perasaan yang aneh. Sekarang, dia tahu bahwa Si Feng adalah lawan yang harus dia hadapi dengan serius. Bagus, mengetahui bahwa lawanmu adalah aku, Deforing Prison. Kau, Gui Gu, masih berani datang ke arena untuk mencari kematian. Bagus sekali, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar di prodigi arena. Tidak jauh dari Gui Gu, sebuah sosok berwarna merah darah melintas. Itu adalah Deforing Prison, si jenius dari klan Deforing Prison. Menelan penjara, hehehe. Melihat Deforing Prison, wajah Gui Gu yang dipenuhi tato hantu hitam tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa sinis lagi. Kemudian, Gui Gu berkata dengan nada nyentrik, Jika aku, Gui Gu, dapat memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri hari ini, maka pertempuran petir kesayangan surga ini tidak akan sia-sia. Hehehe. Saat dia berkata demikian, Gui Gu tiba-tiba bergerak. Dia melesat maju dan melesat menuju penjara Deforing. Kemanapun sosoknya lewat, ia meninggalkan serangkaian bayangan hitam pekat. Gui Gu begitu lugas dan langsung melesat menuju penjara Deforing. Huff. Deforing Prison mendengus jijik saat melihat Gui Gu mengambil langkah pertama. Pada saat ini, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan cahaya merah darah menyala di cakar kanannya. Bau darah yang menyengat menyebar, dan kemudian dia mencakar ke depan, meraih Gui Gu, yang bersinar di depannya. Hehehe. Namun, pada saat ini, tawa aneh yang memekakan telinga terdengar lagi. Wajah pucat Deforer berubah dingin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Awalnya, dia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendali dan persepsinya. Dia mengira bahwa cakarnya telah menangkap Gui Gu, yang telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka bahwa cakar ganas ini, yang bersinar dengan cahaya berdarah, menangkap bayangan sisa. Bayangan pekat di depan penjara Deforing menghilang seketika. Gui Gu, yang mengeluarkan tawa aneh yang menusuk telinga, juga menghilang. Enyah. Pada saat ini, Deforing Prison berteriak dingin. Tubuhnya berbalik dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan kanannya, yang bersinar dengan cahaya merah darah, berubah menjadi telapak tangan dan menyerang dengan keras. Ledakan, suara keras dan tajam bergema. Saat Deforing Prison mendorong telapak tangannya yang berwarna merah darah, telapak tangannya itu sepertinya mengenai ruang, tetapi sebenarnya, telapak tangannya itu mengenai telapak tangan yang lain. Ruang itu beriak hebat seperti air. Uh, teriakan menyakitkan terdengar. Kemudian, kerumunan melihat Gui Gu, yang telah menghilang, muncul kembali di depan penjara Deforing. Telapak tangan penjara Deforing telah mengenai telapak tangan Gui Gu. Dan teriakan kesakitan itu tentu saja datangnya dari Gui Gu. Kemudian, di bawah kekuatan dahsyat Deforing Prison, tubuh Gui Gu terbang mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Sambil terbang mundur, makhluk-makhluk dari berbagai klan telah menyadari bahwa wajah aneh Gui Gu tengah memperlihatkan ekspresi kesakitan. Tampaknya Gui Gu sangat menderita akibat benturan dengan telapak tangan Deforing Prison. Mati, melihat Gui Gu yang terbang mundur, Deforing Prison berkata dengan dingin. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi cahaya merah darah dan melesat ke arah Gui Gu. Apakah dia akan mati? Setan tua Changseng, yang melayang di udara, menatap pertempuran di bawah dengan ekspresi dingin. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Bukan hanya monster tua umur panjang, tetapi penjara pemakan juga mengerutkan kening pada saat ini. Tepat saat dia mengira bisa mengambil nyawa Gui Gu, dia berteleportasi ke tubuh Gui Gu dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Gui Gu. Namun, dia kembali menghantam udara kosong. Kali ini, apa yang dia tembak masih berupa bayangan. Gui Gu, di bawah matanya, telah menghilang tanpa dia sadari. Sungguh teknik gerakan yang aneh, sungguh teknik gerakan yang bikin sakit kepala. 1714. Di malam yang gelap. Hahaha. Hahaha. Di arena pertempuran putra surga yang bangga, gelombang tawa menyeramkan bergema. Tawa aneh itu tampaknya datang dari segala arah. Tentu saja, itu adalah Gui Gu, si jenius dari klan Gosmark. Namun, Gui Gu tidak terlihat di arena jenius. Hanya Devorer yang berdiri dengan gagah di arena prodigi dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, tangannya membentuk segel tangan yang misterius dan kuno, dan mulutnya tiba-tiba melantunkan mantra kuno dan sunyi. Secara bertahap, makhluk-makhluk dari berbagai klan melihat cahaya merah darah bersinar di langit malam. Cahaya merah darah itu menjadi lebih terang dan lebih pekat. Orang-orang, melihat bahwa cahaya merah darah itu berasal dari cakar tulang berwarna merah darah. Di langit malam, cakar tulang berwarna merah darah terus bermunculan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Keahlian unik lain dari klan darah pemakan, cakar darah langit. Cakar darah langit. Cakar darah langit. Langit malam sudah dipenuhi cakar tulang berwarna merah darah. Cakar darah yang pekat itu sudah menutupi seluruh cincin pertempuran kebanggaan surga. Cincin pertempuran kebanggaan surga tampaknya telah berubah menjadi neraka. Aura dingin dan mengerikan menyelimuti area tersebut. Bau darah yang pekat berubah menjadi kabut darah, memenuhi area tersebut. Jatuh. Bunuh. Pada saat ini, Devor Prison meraung dingin. Cakar berdarah yang memenuhi langit malam jatuh ke arah arena prodigi dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, seolah-olah akan melahap seluruh tempat itu. Cakar darah langit telah menutupi arena jenius. Kali ini, Guigou tidak punya tempat untuk bersembunyi, meskipun dia memiliki teknik gerakan yang aneh. Memang, hasil pertempuran ini telah diputuskan. Sebenarnya, saat Devorer muncul di jenius arena, hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Guigou bukanlah lawan Devorer. Ya, saat Guigou muncul, itu akan menjadi saat kematiannya. Saat cakar tulang berwarna merah darah itu jatuh. Ah! Sebelum Bloodclaw mendarat di prodigi arena, dia tiba-tiba mendengar teriakan kesakitan. Kerumunan itu kemudian melihat sosok hitam muncul di tengah cakar darah yang padat di udara. Segera setelah itu, sosok hitam itu sepenuhnya ditelan oleh cakar darah yang padat. Kemudian, cakar darah yang padat itu terus jatuh ke arah jenius arena di bawah. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangkaian ledakan dahsyat kembali terdengar. Saat Sky Bloodclaw jatuh, seluruh Heaven Sprite arena bergetar hebat sekali lagi. Huff! Deforing Prison berdiri dengan gagah di tengah cakar berdarah itu. Wajahnya yang muda dan pucat mendengus dingin. Kemudian dia berteriak dengan dingin, bubar. Ketika kata, bubar, diucapkan, cakar berwarna merah darah di arena prodigi langsung menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, tidak jauh dari Deforer tergeletak kerangka hitam tanpa daging, meneteskan darah. Kerangka hitam, itu adalah kerangka klan tanda hantu. Guigou, kebanggaan surga dari klan Ghostmark, telah tewas di bawah Deforer Sky Bloodclaw. Hanya kerangka hitam ini yang tersisa. Pertarungan telah berakhir dengan Deforer Sky Night Bloodclaw. Deforer, kebanggaan surga dari klan darah pemakan, telah membunuh lawannya sekali lagi dengan kekuatan absolutnya. Ia memenangkan. Sang pemakan membunuh Guigou begitu saja. Kuat. Deforer benar-benar kuat. Meskipun sosok Guigou aneh, di bawah kekuatan absolutnya, dia masih tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kebanggaan surga yang tak tertandingi dari satu generasi mati begitu saja. Sayang sekali. Sayang sekali. Huff. Mereka yang tidak tahu batasnya pantas mati. Deforer telah memenangkan tempat pertama dalam Heaven's Pride Battle, jadi semuanya akan berakhir. Namun, orang-orang yang ingin mati hanya ingin membuang buang waktu. Setelah Guigou terbunuh, wajah pucat Deforer masih dingin. Dia tidak segera meninggalkan arena pertempuran Heaven's Pride. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap tribun klan mayat kuno dengan dingin. Kemudian, dia menatap mayat kuno, muda di tribun klan mayat kuno. Aura dingin pembunuh terpancar dari tubuh Deforer sekali lagi. Pada saat ini, Deforer hanya melihat ke arah Sifan. Tampaknya keinginan Deforer untuk membunuh Sifan dari klan mayat kuno adalah yang terkuat. Pada saat ini, tubuh Deforer berkelebat dan menghilang dari arena pertempuran Heaven's Pride. Huff. Saat Deforer menghilang dari arena, Sifang mendengus jijik. Pada saat ini, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya. Pertarungan antara Deforer dan Gui Gu telah berakhir. Selanjutnya, adalah pertarungan antara Sifang dan Tianhao. Adapun kematian Gui Gu, itu sesuai dengan harapan Sifang. Meskipun gerakan tubuh Gui Gu aneh dan kemampuan bertarungnya jahat, lawannya adalah Deforer. Gui Gu tidak menggunakan jurus yang pernah digunakannya untuk membunuh monster wanita itu. Dark Chur Ta-Infal. Namun, Sifang percaya bahwa bahkan jika Gui Gu menggunakan jurus itu, hasilnya tetap akan sama. Saat dia muncul di arena pertempuran Heaven's Pride, nasib tragisnya telah ditentukan. Saat Sifang berdiri, Kors Dance berkata lembut padanya, Sifang, hati-hati. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Tianhao pasti mati. Sifang berkata kepada Kors Dance sambil tersenyum dingin. Oke, ayo, Kors Dance mengangguk. Kemudian, dia melihat sosok itu melesat menuju arena pertempuran Heaven's Pride. Melihat sosok itu, tari mayat berkata lembut lagi, Ayo, Sifang. Aku akan menunggumu. Kembalilah. Begitu Sifang bergerak, Tianhao, jenius nomor satu dari suku mata jahat, juga bergerak dengan cemas. Meskipun orang dari klan mayat kuno telah memberi Tianhao perasaan aneh saat pertama kali melihatnya, ini tidak berarti bahwa Tianhao takut melawannya. Sebaliknya, Tianhao sudah lama ingin bertarung dengan pria ini dan mengambil kepalanya. Demigod bintang enam punya kemampuan membunuh demigod bintang delapan. Aku, Tianhao, membenci orang jenius seperti ini yang merasa dirinya berbakat dan ingin menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Tianhao bergumam sendiri seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Sosok dari malam itu sekali lagi muncul di benak Tianhao. Gelombang kebencian dan niat membunuh langsung mengamuk dari tubuh Tianhao. Malam itu, Tianhao dikalahkan oleh seorang demigod bintang lima dari klan manusia dan hampir mati di tangannya. Ini adalah penghinaan besar bagi Tianhao. Terlebih lagi, Nirui yang dicintainya ada di sana malam itu. Sebagai jenius terkuat dari klan mata dewa dan orang yang paling kuat, dia bahkan tidak bisa melindungi kekasihnya. Akhirnya, dia mati di tangan pria itu. 1715. Di panggung pertempuran kebanggaan surga, situ aneh Changseng melayang di udara. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kerangka hitam berdarah itu terbang kembali ke tempat klan tanda hantu. Dia mengembalikan kerangka hitam itu ke klan tanda hantu. Apa itu? Namun, sejak Guigu meninggal, klan tanda hantu menjadi sunyi. Mereka tidak membuat suara apapun, tidak seperti klan surga lainnya yang telah meninggal. Rumor mengatakan bahwa Guigu tidak memiliki orang tua. Ia terlahir sebagai yatim piatu. Dari situlah nama Guigu berasal. Konon, ia menamai dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak memiliki orang tua, dia juga tidak memiliki saudara. Guigu telah diasingkan sejak dia masih kecil. Karakter jahatnya diduga terkait dengan asal-usulnya. Namun, berbicara tentang bakat bawaannya, dia telah memasuki alam demigot bintang delapan di usia muda. Selain itu, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga, dan dengan mudah membunuh alam demigot bintang delapan dari kedua klan. Di antara generasi muda klan Tanda Hantu, bakat bawaan Guigu benar-benar yang terbaik. Namun, ada yang mengatakan bahwa dia tidak disukai di klan Tanda Hantu. Raja Tanda Hantu, ahli tertinggi klan Tanda Hantu, ingin membunuhnya. Pada akhirnya, karena bakat bawaannya yang tak tertandingi, Raja Tanda Hantu tidak membunuhnya. Bam, kerangka hitam berdarah itu jatuh di depan stan klan Ghostmark. Para prajurit klan Ghostmark juga ditutupi dengan tato hantu hitam. Melihat kerangka hitam berdarah itu, beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah penuh penyesalan. Sayang sekali bahwa kebanggaan klan mereka yang seperti surga telah mati. Namun, beberapa di antara mereka memiliki senyum dingin di sudut mulut mereka. Raja Tanda Hantu, prajurit tertinggi klan Tanda Hantu, sedang duduk di panggung tinggi. Dia tinggi dan tegap, wajahnya dipenuhi tato hitam. Dia mengenakan baju besi hitam tebal, dengan jubah hitam berkibar tertiup angin. Tidak diragukan lagi, dia adalah raja generasi ini. Melihat kerangka hitam itu, wajah perkasa raja Tanda Hantu masih tanpa emosi. Pada saat ini, tangan kanannya sedikit bergerak, menunjuk jarinya. Boom, suara renyah bergema. Kerangka hitam itu berubah menjadi ketiadaan hanya dalam sekejap mata. Para anggota klan Ghostmark yang tadinya menggelengkan kepala karena menyesal, kini mendesah dalam hati saat melihat kejadian ini. Meskipun Gui Gu telah tewas dalam pertempuran kebanggaan surga untuk klan Tanda Hantu, dia bukan apa-apa sekarang. Dia telah berubah menjadi abu. Klan Tanda Hantu bahkan tidak akan mendirikan batu nisan untuknya. Di prodigi arena, Longevity Old Monster, yang melayang di udara, menghilang sekali lagi. Ada pun dua legenda surgawi lainnya, Si Feng dan Tianhao, mereka berdua muncul di arena pertempuran legenda surgawi. Mereka berdiri agak jauh, saling berhadapan. Di tengah malam yang gelap, ekspresi Tianhao tampak dingin. Rambut hitam panjangnya menari liar tertiup angin. Ketiga matanya menatap dingin ke arah orang di depannya. Dia ingin menggunakan ketiga matanya ini untuk melihat orang ini sepenuhnya. Wajah Si Feng tampak acuh tak acuh. Tianhao dari suku mata jahat memang kuat. Sekarang setelah ia membangun kembali tubuhnya, ia memberi Si Feng perasaan bahwa ia lebih kuat dari malam itu. Namun, Si Feng tetap tidak menganggapnya serius. Dia telah membiarkannya melarikan diri malam itu, tetapi dia tidak mengakhiri hidupnya malam itu. Malam ini, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Secara bertahap, ekspresi serius muncul di wajah Tianhao. Pemuda dari klan mayat kuno, Si Feng, memberinya perasaan berbahaya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada orang dari malam itu. Pada saat ini, Tianhao akhirnya membuka mulutnya dan memanggil nama klan mayat kuno, Gu Fan. Mendengar perkataan Tianhao, Si Feng masih bersikap acuh tak acuh. Ia berkata, ayo bertarung. Semakin cepat aku membunuhmu, semakin cepat pula aku bisa kembali dan beristirahat. Semakin cepat kau membunuhku. Mendengar kata-kata ini dan mendengar sikap dan nada bicara Si Feng yang santai, Tianhao langsung merasa tidak senang. Seolah-olah mudah bagi Si Feng untuk membunuhnya. Si Feng tidak menganggapnya, legenda surgawi nomor satu dari suku mata jahat, dengan serius sama sekali. Apakah Si Feng benar-benar mengira bahwa dirinya sama dengan Lisana dari suku cahaya dan Yu Zhang dari suku neder kuno? Hem, Tianhao mendengus dingin. Dia berkata dingin kepada Si Feng, Si Fan, sombong sekali dirimu. Apakah kau pikir kau pasti akan menang melawan aku? Tentu saja. Si Feng berkata, malam ini, kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan ini, Si Feng mengepalkan tangan kanannya. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mendengar kata-kata Si Feng dan merasakan aura naik dari Si Feng, Tianhao berkata dengan dingin lagi. Saat dia mengatakan ini, mata jahat ketiga di dahinya tiba-tiba terbuka lebar. Saat mata jahat ketiga bergerak, aura di tubuh Tianhao berubah drastis. Pedang dewa, bunuh. Tianhao berteriak dingin. Tiba-tiba, mata jahat ketiganya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang suci emas dengan niat membunuh yang kuat tiba-tiba terbang keluar dari mata jahatnya dan menyerang Si Feng. Pertempuran telah dimulai. Hem, Si Feng mendengus dingin dengan jijik saat melihat serangan mata jahat Tianhao. Dia meninju dengan tangan kanannya. Dengan serangan sederhana dan kasar, dia menghantam pedang emas yang terbang ke arahnya. Ledakan, di bawah pukulan keras Si Feng, terdengar suara gemuruh keras di udara. Pedang dewa emas itu langsung dihancurkan oleh pukulan Si Feng. Segera setelah itu, sosok Si Feng melesat maju dan menyerang Tianhao. Sangat kuat, melihat Si Feng menghancurkan serangannya dengan satu pukulan, ekspresi Tianhao berubah lagi. Menghadapi si jenius dari klan mayat kuno ini, Tianhao akhirnya menyadari betapa mengerikannya orang ini. Untuk sesaat, Tianhao tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia segera terbang mundur dan membuat cetakan tangan kuno dengan tangannya. Dari mata jahat ketiganya, banyak pedang dewa emas terbang keluar dan menyapu ke arah Si Feng. Lagi, Si Feng berkata dengan nada meremehkan saat dia melihat puluhan pedang dewa emas yang datang ke arahnya. Pada saat ini, dia mengepalkan tangan kirinya erat-erat. Bukan saja dia tidak melambat, dia malah sedikit mempercepat langkahnya. Ledakan, 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 ledakan. Si Feng terus mengayunkan tinjunya dan melancarkan serangan sederhana dan kasar ini sekali lagi. Di bawah kekuatan mengamuk Si Feng, pedang-pedang dewa emas yang terbang ke arahnya hancur satu demi satu. Pada saat ini, Si Feng sedang mengoperasikan keterampilan tempur terkuat klan mayat kuno, keterampilan membalikkan mayat. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak ganas? Namun, tubuh fisik Si Feng juga menderita akibat serangan balik dari seni pertempuran mayat. Meskipun metode pemulihannya sangat hebat, kecepatan pemulihannya tidak secepat kehancuran seni pertempuran mayat. Keterampilan membalikkan mayat secara lengkap memang kuat, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh keterampilan membalikkan mayat bahkan lebih abnormal. Aku harus mendekatinya secepat mungkin dan membunuhnya dengan satu pukulan. Si Feng berkata pada dirinya sendiri sambil menatap Tian Hao, yang masih terbang mundur. Tidak lama kemudian Tian Hao tiba di tepi prodigi arena. 1716. Dia memaksa Tian Hao dari klan mata jahat semakin dekat ke tepi arena. Si Feng menyeringai dan memperlihatkan senyum sinis. Tepat saat Tian Hao mundur ke tepi arena, dia tiba-tiba melesat ke langit malam. Dia secepat kilat. Berlari, melihat Tian Hao melesat ke angkasa, si Feng berteriak dingin. Kemudian, dia juga melesat ke angkasa malam, mengejar Tian Hao. Hem, melihat si Feng mengejarnya, Tian Hao mendengus pelan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyeringai. Kedua tangannya yang sudah disatukan mulai berputar lebih cepat. Pada saat ini, Tian Hao berteriak dengan suara yang dalam, mata ilahi surga, lihatlah dunia. Mata ilahi surga sebagai satu, bunuh. Tepat saat Tian Hao mengucapkan kata, bunuh, aura di tubuhnya mengalami perubahan besar sekali lagi. Mata jahat emas ketiganya tiba-tiba terbuka lebar. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak bergetar karena Tian Hao. Hem, bahkan si Feng, yang mengejar Tian Hao, mengubah wajahnya yang pucat saat ini. Dia berseru, keterampilan unik macam apa ini? Si Feng sangat yakin bahwa aura Tian Hao saat ini lebih kuat daripada auranya di waktu lain. Jika Tian Hao menggunakan keterampilan unik ini selama pertempuran mereka malam itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Ini, ini adalah salah satu keterampilan unik dari suku mata jahat, mata ilahi surga. Itu benar, aku pernah melihatnya sebelumnya. Aura kuat ini pastilah mata dewa surga. Saya mendengar bahwa mata ilahi surga adalah salah satu keterampilan unik suku mata jahat yang paling sulit untuk dikembangkan. Bahkan pemimpin mereka, Tian Rui, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembangkannya. Aku tidak menyangka Tian Hao bisa mengolahnya. Mata ilahi surga, aku penasaran apakah Si Fan mampu menahan mata dewa surga. Sampai saat ini, aku belum pernah mendengar ada orang yang selamat dari mata ilahi surga. Sepertinya Si Fan sudah pasti mati. Menyaksikan aura Tian Hao saat ini dan merasakan riak-riak di udara, para penonton dari berbagai ras sekali lagi mengeluarkan teriakan terkejut. Pada saat ini, di langit malam tempat Si Feng berada, mata jahat emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka. Mata-mata itu padat, dan dalam sekejap mata, jumlahnya mencapai puluhan ribu. Pemandangan yang mengerikan. Langit malam tampak berubah menjadi lautan mata jahat berwarna emas. Jumlah mata jahat terus bertambah. Tak lama kemudian, bukan hanya langit malam, tetapi bahkan tanah prodigi Battle Ring pun ditutupi oleh mata jahat berwarna emas. Mata jahat emas memenuhi seluruh area. Sosok Si Feng langsung ditelan oleh ribuan mata jahat kemasan. Kemudian, ribuan mata jahat berwarna emas menyerang Si Feng. Cahaya emas itu menyilaukan dan mengusir kegelapan. Seluruh area itu diwarnai emas. Mata ilahi surga, siapa sangka bahwa Tian Hao benar-benar berhasil mengolah mata surga. Bahkan Tian Rui, pemimpin klan bermata jahat, berseru kaget saat melihat mata dewa yang tak terhitung jumlahnya telah terbuka. Ketika mata ilahi surga digunakan, langit dan bumi membuka mata mereka untuk membantunya membunuh lawannya. Ini adalah skill ultimate yang sangat misterius dan misterius yang berasal dari zaman kuno. Skill ini diciptakan oleh seorang jenius tak tertandingi dari klan mata jahat dan telah diwariskan hingga hari ini. Kemudian, Tian Rui menganggup diam-diam dan berkata, malam itu, Tian Hao dikalahkan oleh orang itu dan hampir mati. Meskipun Tian Hao kalah, dia berhasil mengolah mata dewa surga yang setara dengan menang. Pada saat ini, Tian Hao, anak ajaib dari klan mata jahat, berdiri dengan bangga di atas lautan mata jahat kemasan dan melihat ke bawah. Mata jahat ketiganya luar biasa terang dan lebih terang dari mata jahat lainnya di dunia. Seolah-olah mata jahatnya adalah Raja Mata Ilahi. Kemudian, Tian Hao berkata lembut, pertempuran sudah berakhir. Ketika dia mengatakan ini, Tian Hao sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dia telah berhasil mengembangkan keterampilan tertinggi ini. Kemudian, pikiran Tian Hao bergerak dan dia merasakan area di bawahnya. Namun, segera setelah itu, wajah Tian Hao yang sangat percaya diri tiba-tiba berubah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik saat dia berseru tak percaya, bagaimana ini mungkin. Mereka semua, hancurkan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti binatang buas. Kemudian, teriakan ini terdengar, dan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak di tengah-tengah mata jahat emas yang padat. Seluruh dunia mulai berguncang hebat di bawah kekuatan yang kuat ini. Bahkan Tian Hao, yang berdiri gagah di atas mata jahat, terguncang oleh kekuatan itu, dan tubuhnya menjadi tidak stabil sejenak. Dia tidak mati. Si Fan itu tidak mati di bawah mata dewa surga. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Inilah skill terhebat dari klan mata jahat, mata dewa surga. Gila sekali, si Fan dari klan mayat kuno. Ketika mendengar gemuruh itu dan melihat langit dan bumi berguncang, penonton dari berbagai klan kembali bersorak-sorai. Terlalu banyak hal yang mengejutkan dalam prodigi battle ini. Itu sungguh tak terduga. Dalam ingatan mereka, belum pernah ada pertempuran prodigi yang semenarik ini. Kemudian, di bawah tatapan puluhan ribu orang, makhluk hidup dari berbagai klan melihat mata jahat yang memenuhi seluruh langit dan bumi dihancurkan oleh kekuatan dahsyat itu dan berubah menjadi ketiadaan. Saat mata jahat dihancurkan, malam berangsur-angsur kembali. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melesat keluar dan langsung tiba di depan Tianhao, sang kebanggaan surga dari klan mata jahat. Pada saat ini, wajah bermata tiga Tianhao masih sangat terkejut saat dia melihat sosok di depannya. Saat ini, pakaian si Feng telah robek-robek dan dia hampir telanjang. Rambutnya berantakan dan tubuhnya penuh luka. Dia tampak sangat menyedihkan. Tampaknya si Feng juga telah terluka oleh mata ilahi surga. Akan tetapi, auranya masih seperti binatang buas dan tidak melemah sedikitpun. Kamu tidak mati. Matilah kau. Tianhao berteriak dengan marah saat pria bermata tiga itu menatap si Feng di depannya. Fakta bahwa orang ini mampu bertahan dari serangan terkuatnya berarti dia menakutkan. Malam itu, Dewa Bintang 5 telah mengalahkan Tianhao. Sekarang, mayat kuno Dewa Bintang 6 ini bahkan lebih kuat dari Tianhao. Bagaimana mungkin dia, Tianhao, tidak marah? Ah, tiba-tiba, Tianhao meraung. Mata jahat emasnya sekali lagi bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan menyerang si Feng dengan kekuatan yang ganas dan kuat. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Ben Sao tidak membunuhmu malam itu, jadi sudah waktunya untuk mengakhirinya malam ini. Si Feng berkata dengan lembut kepada Tianhao sambil melihat cahaya keemasan datang ke arahnya. 1717. Ekspresi Tianhao berubah drastis. Dia telah memahami sesuatu dari kata-kata si Feng. Ben Sao tidak membunuhmu malam itu. Malam ini, kita bisa mengakhirinya. Malam ini, kita bisa mengakhirinya. Malam itu, malam ini. Anda, Anda, itu kamu. Tianhao mengertakkan giginya dan berkata dengan keras. Tidak heran, itu dia. Tak heran saat pertama kali melihatnya, ada perasaan aneh yang timbul dalam hatiku. Tidak heran dia ingin membunuhnya saat melihatnya. Jadi, dialah bajingan itu. Ah, itu dia. Ini aku. Si Feng tersenyum dingin pada Tianhao dan berkata. Pada saat ini, tangan kanan si Feng tiba-tiba bergerak, dan dia meninju dengan keras ke arah cahaya keemasan yang melahapnya. Di bawah pukulan si Feng yang sangat kuat ini, ruang angkasa sekali lagi menjadi seperti lautan yang mengamuk karena berguncang dengan sangat hebat. Cahaya keemasan yang menelan itu segera hancur oleh pukulan si Feng ini. Namun, tinju si Feng tidak berhenti. Ia terus bergerak maju dan dalam sekejap mata, tinjunya tepat berada di depan wajah Tianhao. Namun, pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari mulut si Feng, haf. Gerakan ini lagi. Si Feng melihat bahwa mata jahat ketiga Tianhao telah menghilang dari dahinya. Tampaknya Tianhao tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan si Feng dan ingin melarikan diri lagi seperti malam itu. Dia pernah melarikan diri sekali, tetapi kali ini, si Feng tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dengan suara, bom pukulan si Feng yang sangat keras mendarat di wajah Tianhao. Seluruh kepala Tianhao langsung meledak karena pukulan si Feng. Cairan putih dan emas berhamburan ke segala arah dan ruang bergetar lebih hebat lagi. Di dalam ruang yang bergetar hebat, tidak jauh dari si Feng, ada mata jahat emas yang bergetar terus-menerus, seolah tengah berjuang dan melawan di dalam ruang yang bergetar itu. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan langsung meraih tubuh Tianhao yang tanpa kepala. Tubuhnya bergerak lagi dan dalam sekejap mata, dia tiba di lokasi mata jahat emas. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih mata jahat emas di telapak tangannya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, bajingan, lepaskan aku. Pikiran itu terus-menerus terpancar dalam benak si Feng. Mata jahat emas merontah hebat di tangan si Feng. Hem, si Feng tersenyum dingin dan wajahnya penuh ejekan. Bagaimana dia bisa melepaskan mata jahat emas itu dengan mudah? Klan Bermata Suci mengaku kalah. Tolong lepaskan mata Dewa Surgawi. Pada saat ini, suara jahat terdengar dari tribun penonton Klan Mata Suci. Teriakan melengking itu bergema di Genius Battleground. Segera setelah itu, banyak tatapan mata terpusat pada tribun penonton Klan Mata Suci. Tian Rui, dialah pemimpin Klan Mata Suci. Itu benar, itu Tian Rui. Tian Rui, itu Tian Rui. Para makhluk hidup dari berbagai klan melihat bahwa orang yang berteriak di Genius Battleground adalah Tian Rui, pemimpin Klan Bermata Suci. Setelah mendengar suara itu, si Feng juga melihat ke arah tribun penonton Klan Mata Suci. Wajahnya masih penuh dengan ejekan dan penghinaan. Pada saat ini, Tian Rui, pemimpin Klan Bermata Suci, memandang si Feng di kekosongan Genius Battleground dan berkata dengan tulus. Si Feng dari Klan Mayat Kuno, Klan Mata Suci, dan Klan Mayat Kuno tidak pernah memiliki dendam atau keluhan. Selama bertahun-tahun, kami tidak pernah mencampuri urusan satu sama lain. Tolong lepaskan Tian Hau, Klan Mata Suci dan aku, Tian Rui, berhutang budi padamu. Bagaimana menurutmu? Biarkan Tian Hau pergi. Mendengar kata-kata Tian Rui, wajah pucat si Feng mencibir lebih dingin. Tian Rui tampaknya telah melihat sesuatu dari wajah pucat si Feng. Pada saat ini, dia melihat ke arah tribun penonton Klan Mayat Kuno dan berkata dengan suara rendah, Si Wu, mintalah keajaiban Klanmu untuk melepaskan Tian Hau. Aku berhutang budi pada Klan Mayat Kuno dan Si Wu. Bagaimana menurutmu? Si Wu adalah nama Dewa Mayat dari Klan Mayat Kuno. Tian Rui dapat melihat bahwa si Feng tidak berniat melepaskan Tian Hau, jadi dia pergi mencari Dewa Mayat. Huff, di tribun penonton Klan Mayat Kuno, Dewa Mayat mendengus ketika mendengar kata-kata Tian Rui. Dewa Mayat tidak melihat ke arah Tian Rui. Sebaliknya, dia berkata, terserah si Feng untuk memutuskan apakah akan membunuh atau membiarkan Tian Hau pergi. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Perkataan Dewa Mayat berarti dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia tahu tentang dendam antara si Feng dan Klan Mata Suci. Mengapa dia terlibat dalam masalah ini? Pada saat ini, yang dapat dipikirkannya hanyalah Air Suci Dingin Surgawi. Tian Hau telah dikalahkan. Sekarang, satu-satunya musuh si Feng adalah manusia ajaib dan penjara devoring milik Klan Darah Pemakan. Asal si Feng mengalahkan mereka berdua, dia bisa berbagi Air Suci Dingin Surgawi. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi Dewa Sejati yang legendaris setelah dimurnikan oleh Air Suci Dingin Surgawi. Meskipun dia merupakan seorang perdana dari Klan Mayat Kuno, pemikiran tentang alam Dewa Sejati membuat hatinya kembali membara dengan gairah. Retakan. Suara gelembung ikan yang dihancurkan tiba-tiba bergema di udara di atas arena pertempuran Tian Jiao. Di bawah tatapan mata orang banyak, Si Feng dari Klan Mayat Kuno mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkan mata jahat bermata suci berwarna emas di tangannya. Dia menghancurkannya. Si Feng menolak bantuan Tian Rui dan menghancurkan mata jahat bermata suci emas milik Tian Hao. Kudengar Klan Mata Suci punya teknik rahasia. Selama mata jahat mata suci masih ada, mereka bisa membangun kembali tubuh fisik mereka. Sekarang, Tian Rui pasti sudah mati. Di bawah tekanan Si Feng, jiwa Tian Hao pasti akan tercerai berai, dan dia akan berubah menjadi abu. Tian Hao adalah anak ajaib nomor satu dari Klan Mata Suci. Dia adalah seorang jenius yang telah mengembangkan mata surgawi dewa. Rumor mengatakan bahwa seorang jenius hanya selangkah lagi dari alam demigod bintang sembilan. Aku tidak percaya dia meninggal begitu saja. Si Feng, kamu, Tian Rui, pemimpin Klan Mata Suci, melotot ke arah sosok yang berdiri gagah di udara dengan ketiga matanya dan berteriak dengan dingin. Kemudian, niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Tian Rui. Suara dingin terdengar lagi. Bagus, bagus, bagus. Klan mayat kuno, bagus. Si Feng dari klan mayat kuno, bagus. Aku, Tian Rui, akan mengingatmu. Setelah mengatakan ini, Tian Rui perlahan duduk kembali. Meskipun Tian Rui tidak mengatakannya secara eksplisit, makhluk dari berbagai ras memahami makna dibalik kata-katanya. Tampaknya kedua klan yang sudah lama tidak saling mengganggu itu tidak akan begitu damai di masa mendatang. Setelah Si Feng menghancurkan mata jahat bermata suci emas milik Tian Hao, dia langsung melahap kekuatan kematiannya. Kemudian, Si Feng memasukkan mayat tanpa kepala itu ke dalam cincin penyimpanannya. Mayat Tian Hao yang tanpa kepala tidak dimakan darahnya oleh Si Feng, jadi tidak berubah menjadi mayat kering. Bukannya Si Feng tidak ingin melahapnya, tetapi darah yang mengalir di mayat ini bukan lagi darah makhluk hidup biasa. Dia tidak bisa melahapnya sama sekali. Tampaknya mata jahat bermata suci Tian Hao telah lolos dan membangun kembali tubuh fisiknya. Tubuh ini berbeda dari sebelumnya. Si Feng menyingkirkan mayat tanpa kepala itu terlebih dahulu. Ketika dia punya waktu, dia akan mempelajari tubuh yang berbeda ini. 1718 Si Feng, penguasa miliaran hantu, memiliki kemampuan untuk mengendalikan jiwa. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, dia diam-diam menempatkan jiwa Tian Hao ke dalam tablet batu darah tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan para ahli yang telah mencapai alam demigot bintang 9 pun melakukan hal yang sama. Di mata mereka, jiwa Tian Hao dari suku mata jahat telah berubah menjadi abu saat Si Feng menghancurkan mata jahat emas. Kemudian, di bawah tatapan mata halayak, sosok yang berdiri gagah di udara itu lenyap dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Si Feng kembali ke tribun penonton klan mayat kuno dan duduk di samping tarian mayat. Merasakan kemunculan tiba-tiba sosok itu dan aura dingin di sampingnya, Kors Dance merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Namun, pakaiannya compang kemping dan tubuhnya penuh luka. Kors Dance merasa kasihan padanya. Ronde ketiga pertempuran Legenda Surgawi telah berakhir. Beristirahatlah! Suara monster tua panjang umur terdengar lagi. Babak ketiga pertempuran Legenda Surgawi berakhir dalam sekejap mata bagi para penonton. Seiring berlanjutnya pertempuran Legenda Surgawi, semakin sedikit Legenda Surgawi yang melaju ke babak berikutnya. Hanya ada enam Legenda Surgawi dalam pertempuran ini. Setelah tiga ronde, ronde ketiga pertempuran Legenda Surgawi berakhir dengan cepat. Hanya tinggal tiga. Setelah si monster tua panjang umur mengumumkan perpisahan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada titik ini, bahkan dia tidak dapat melihat menembus tiga Legenda Surgawi yang tersisa. Si Fan dari Klan Mayat Kuno. Serangan ledakannya telah mencapai Alam Demigod Bintang Sembilan. Legenda Surgawi Klan Manusia itu misterius dan tak terduga. Dia membunuh lawannya dengan satu serangan setiap kalinya. Si Yu dari Klan Darah Pemakan bahkan lebih kuat. Alam Demigod Bintang Sembilan. Dia juga menguasai jurus tempur Alam Demigod Bintang Sembilan milik Klan Darah Pemakan. Di tribun penonton Klan Mayat Kuno, Si Feng telah berganti ke jubah linen baru. Dia diam-diam membentuk segel dengan tangannya. Tubuh Jiuyu yang tidak dapat dihancurkan dan simbol kehidupan kuno beroperasi secara diam-diam untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kali ini, meskipun Si Feng telah mengalahkan Tian Hao, legenda surgawi dari Klan Mata Jahat, dia masih menderita cedera serius akibat serangan balik dari skill pertempuran pembalik mayat dan mata surga. Hem, di tribun Klan Mayat Kuno, Dewa Mayat Kuno yang sedang melihat ke depan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Bocah ini terluka sedemikian rupa, tetapi lukanya pulih begitu cepat. Teknik pemulihan aneh macam apa yang dimilikinya? Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Si Feng menggunakan berbagai macam metode aneh untuk pulih. Bahkan Dewa Zombie pun tercengang. Baru ketika lukanya telah sembuh sepenuhnya, Si Feng diam-diam melepaskan segel tangannya. Pada saat ini, suara tua dan serak bergema, waktu istirahat telah berakhir. Pertempuran keajaiban akan berlanjut, mulailah ronde keempat. Tanpa diduga, waktu istirahat Si Feng telah berlalu tanpa disadari. Saat ini, sudah tengah malam. Dunia luar benar-benar sunyi, tetapi di sini, masih penuh dengan suara-suara. Babak keempat akhirnya dimulai, hanya ada tiga orang jenius yang tersisa. Keajaiban umat manusia, Si Feng dari klan mayat kuno, Si Yu dari klan pemakan darah. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Saya sungguh menantikannya. Huff, kamu masih ingin menunggu dan melihat. Siapa yang cocok dengan Deforer? Ya, Deforer adalah yang terkuat. Tidak diragukan lagi dia akan menjadi juara Battle of Prodigis. Di bawah langit malam, monster tua Changseng melayang sendirian di udara di atas arena Prodigy. Pada saat ini, hanya tersisa tiga bola cahaya, yang berputar perlahan dan berenang di atasnya. Di bawah tatapan semua orang, monster tua Changseng mengulurkan dua tangan kurusnya dan meraih tiga bola cahaya. Tak lama kemudian, dua bola cahaya ditangkap oleh Longevity Old Demon. Pada saat ini, Heaven's Chosen Battleground yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak sekali orang yang menahan napas dan menatap Prodigy Arena, menunggu monster tua Changseng mengumumkan hasil pertempuran. Di antara ketiga orang jenius, siapa yang akan melawan siapa dalam pertempuran ini? Sivan dari klan mayat kuno telah bertarung hingga sekarang. Semua lawannya telah tewas di tangannya. Tidak ada yang selamat. Penjara Deforer milik klan darah Deforer pun sama. Sedangkan untuk kejeniusan manusia, ia telah maju tanpa bertarung di ronde pertama. Ia telah bertarung dua dari tiga ronde pertempuran para keajaiban. Salah satu lawannya telah tewas dan yang lainnya selamat. Secara samar-samar, orang-orang menduga bahwa siapapun yang melawan siapapun, seorang jenius yang tak tertandingi akan gugur dalam pertempuran ini. Arena keajaiban. Kemudian, monster tua Changseng mulai mengumumkan, pertempuran pertama. Klan prajurit klan mayat kuno. Klan prajurit klan mayat kuno. Klan prajurit klan mayat kuno. Sivan dari klan mayat kuno, sang jenius umat manusia. Saat suara monster tua Changseng bergema lagi, semua orang dari berbagai klan berseru kaget. Mendengar si Feng akan memasuki arena lagi, Kors dan semenghela nafas dalam-dalam dan berkata kepada si Feng, Sivan, kamu akan memasuki arena lagi. Huh. Ya, saya mendengarnya, jawab si Feng dengan tenang. Saat dia berkata demikian, si Feng perlahan berdiri lagi dan bergumam, aku tidak menyangka akan bertarung dengannya kali ini. Kemudian, sosok si Feng melintas lagi dan menghilang dari depan tribun penonton klan mayat kuno. Sivan dari klan mayat kuno. Di tribun penonton klan manusia, si jenius berjubah hitam juga berdiri perlahan. Pada saat ini, pemimpin klan manusia, Dugu Sing Yun, berkata kepadanya dengan suara rendah, Bunuh dia untukku. Aku berutang budi padamu. Kita lihat saja nanti, si jubah hitam menjawab dengan tenang kepada Dugu Sing Yun. Setelah mengatakan itu, lelaki berjubah hitam itu tidak lagi mempedulikannya. Kemudian, seperti sebelumnya, dia tidak langsung berteleportasi. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah keluar dari tribun klan manusia dan perlahan berjalan menuju arena keajaiban. Pada saat ini, si Feng sudah berdiri dengan bangga di atas Heaven's Pride Battle Ring. Ada senyum tipis di wajahnya yang pucat. Dia tidak terburu-buru saat melihat sosok itu berjalan selangkah demi selangkah. Benar-benar centil. Seharusnya aku tahu kalau itu dia. Si Feng terkeke pelan. Kemudian, tambahnya, aku bertanya-tanya apakah dia menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dalam dua pertempuran sebelumnya atau apakah dia mengandalkan objek eksternal. Untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, apa sebenarnya yang terjadi padanya selama kurun waktu ini? Saat sang jubah hitam mendekati prodigi arena, sosok hitam itu melintas dan langsung muncul di prodigi arena. Meskipun demikian, ia masih berdiri di tepi prodigi arena seperti yang dilakukannya dua kali sebelumnya. Melihat penampilan jubah hitamnya saat ini, dia sepertinya sedang menatap si Feng di depannya. Melihat wajah pucat pasi si Feng, masih ada senyum tipis di wajahnya. Melihat si Feng tidak bergerak, si jubah hitam pun tidak bergerak. Setelah beberapa saat, si jubah hitam tiba-tiba berkata, ayo bertarung, si Fan dari klan mayat kuno. Saat dia mengatakan ini, dia membentuk teknik pedang kuno. Pedang panjang yang tampak biasa muncul di tangan kanannya lagi. 1719. Pedang panjang itu buru-buru menusuk ke arah si Feng. Si Feng segera merasakan kekuatan absolut dari pedang yang terbang ke arahnya. Bahkan wajahnya yang pucat pasi pun berubah karenanya. Namun, pada saat itu, si Feng tidak menghindar, juga tidak berniat menyerang. Dia tetap berdiri di sana dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Melihat postur tubuhnya, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pedang yang terbang ke arahnya. Tidak menghindar, kau tidak akan menghalanginya. Melihat penampilan si Feng, bahkan pria berjubah hitam itu pun terkejut. Hmm, apa yang sedang terjadi? Sepertinya si Fan akan membiarkan manusia ajaib itu membunuhnya. Ya, tahukah dia kalau dia bukan tandingan si manusia ajaib? Apakah dia ingin mati? Jika si Fan tidak menghindari pedang sekuat itu, dia pasti akan mati. Makhluk-makhluk dari berbagai ras berseru keras ketika mereka melihat pemandangan di arena prodigi. Mereka tidak dapat memahami apa yang dipikirkan si Fan saat ini. Apakah dia benar-benar ingin mati sebegitu buruknya? Apa yang terjadi? Bahkan dewa mayat di tribun penonton klan mayat kuno pun terkejut. Aku sudah menaruh begitu banyak harapan pada bocah ini, dia tidak akan mati begitu saja, kan? Bahkan dewi zombie bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari pedang panjang di tangan Hanli. Bahkan dewa mayat pun harus berhati-hati, tetapi si Feng hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Si, si Fan, cepatlah dan menghindar, ayo cepat, tubuh halus gadis kors dan sebergetar tanpa sadar. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak sekeras-kerasnya di prodigi arena. Lima tahun lalu, saya telah kehilangan anggota keluarga terpenting saya di prodigi arena ini. Mungkinkah setelah lima tahun, saya akan kehilangan orang penting lainnya? Tidak. Haha, apakah dia bodoh? Di tribun penonton klan manusia, patriar klan manusia Dugu Sing Yun mencibir dingin. Dia mengira akan terjadi pertarungan sengit melawan makhluk jahat ini, tapi dia tidak menyangka kalau makhluk jahat ini malah ingin mati. Mungkinkah dia merasa bersalah karena dia membunuh Dragon Lin? Atau mungkin roh Dragon Lin di surga telah kembali untuk membalas dendam pada makhluk jahat ini? Dugu Sing Yun berpikir dalam hatinya. Semua pikiran ini terlintas di benak berbagai ras. Di arena prodigi, pedang panjang itu semakin dekat dengan Si Feng. Tepat pada saat ini, Si Feng memiliki sebuah pikiran di dalam hatinya, dan dia mengirimkan transmisi suara. Bagaimana kamu memperoleh kekuatan tempur seperti itu? Ilmu pedang yang kau gunakan bukanlah ilmu pedang warisan keluarga Yun dari Proud Swat Manor, juga bukan ilmu pedang Jiuyu yang kuajarkan padamu. Hmm, ketika lelaki berjubah hitam itu mendengar suara di kepalanya, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara lagi. Tubuh lelaki berjubah hitam itu bergetar saat ini. Pedang panjang yang terbang ke arah Si Feng tiba-tiba berhenti pada saat ini. Pedang itu hendak menembus dahi Si Feng. Sepertinya pedang itu akan menembus dahi Si Feng dan menembus kepala Yin Kors. Hmm, apa yang sedang terjadi? Mengapa pedang itu tiba-tiba berhenti? Hmm, mengapa si manusia ajaib itu berhenti ketika ia melihat bahwa ia bisa membunuh Si Feng dari klan mayat kuno? Apakah manusia ajaib itu berpikir bahwa Si Feng dari klan mayat kuno tidak akan melawan dan akan memperoleh keuntungan yang tidak adil? Apa maksudmu dengan kemenangan yang tidak adil? Tetapi jika dia membunuh Si Feng, dia dapat langsung naik ke level berikutnya. Dia tidak menghindar atau melawan. Dia hendak membunuh lawannya, tetapi dia menghentikan pedangnya. Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Wilayah manusia dan wilayah klan mayat kuno sangat dekat. Apakah kedua keajaiban ini punya masa lalu? Masa lalu, apakah mereka benar-benar saling mencintai sebelumnya? Adegan tak terduga lainnya terjadi di prodigi arena dan makhluk dari semua ras dikejutkan lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah manusia ajaib ini adalah teman yang dia dapatkan di wilayah manusia? Dewa mayat klan mayat kuno mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Si, Si Feng. Pada saat ini, mata Si Wu terbuka lebar pada wajahnya yang pucat dan cantik. Dia masih memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saja dia melihat orang yang dicintainya hampir mati ditikam oleh pedang orang lain. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dugu Sing Yun, yang awalnya memiliki senyum dingin di wajah tuanya, kini berubah ekspresi. Sedikit amarah muncul di wajah tuanya. Kemudian dia berteriak ke arah cincin pertempuran kesayangan surga. Apa yang kau lakukan? Cepatlah dan gunakan pedangmu untuk membunuh binatang jahat ini. Suara Dugu Sing Yun bergema di antara langit dan bumi dan juga mencapai arena keajaiban. Namun, pada saat ini, jubah hitam sama sekali tidak memperhatikan Dugu Sing Yun. Mata yang tersembunyi di balik jubah hitam itu menatap orang di depannya dan berkata, Siapa kamu? Si jubah hitam sudah tahu bahwa alam terkurung ini telah terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua puluh satu klan berdiri dalam jumlah besar dan berjuang untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi, dia tidak menyangka kalau Yin Kors dari klan mayat kuno di depannya akan tahu kalau dia berasal dari Prod Sword Manor. Namun, dia tahu tentang teknik pedang keluarga Yun dan bahkan menyebutkan teknik pedang Jiuyu milik gurunya. Arti di balik perkataan, orang, ini tampaknya adalah bahwa dia tahu siapa dirinya. Sesaat kemudian, suara pemuda itu kembali bergema di benak si jubah hitam. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan mengajarimu teknik pedang Jiuyu. Anda, mendengar ini, tubuh si jubah hitam bergetar lagi. Segera setelah itu, dia berteriak dengan marah. Teknik pedang Jiuyu diajarkan oleh guruku, Yu Ming. Meskipun tuanku telah meninggal, dia bukanlah seseorang yang bisa kau hujat. Sialan! Saat suara marah si jubah hitam bergema, pedang panjang yang berhenti di depan dahi si Feng bergetar lagi seolah mengikuti suasana hati si jubah hitam. Niat membunuh tiba-tiba muncul. Seketika, pikiran si Feng kembali bergerak. Ini aku, Yun Yi Meng. Pada suatu malam bersalju, di puncak gunung pedang bangga, seorang pemuda berlutut sendirian di langit. Ah! Ketika lelaki berjubah hitam itu mendengar suara itu lagi, dia langsung berteriak kaget. Adegan dari beberapa dekade lalu tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Suatu malam bersalju, seorang pemuda telah melanggar peraturan Proud Swat Manor dan dihukum berlutut sendirian di puncak Proud Swat Mountain. Meskipun pemuda itu berlutut, wajah mudanya penuh dengan sikap keras kepala dan penentangan. Tangannya terkepal dan tubuhnya gemetar. Dia, Yun Yi Meng, merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak melanggar aturan, omong kosong, dari Proud Swat Manor. Namun, dia, Yun Yi Meng, dikenal sebagai sampah kultivasi. Di Proud Swat Manor, tempat tinju berbicara paling keras. Ah! 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 Gelombang demi gelombang raungan yang tidak diinginkan keluar dari mulutnya. Puncak Gunung Pedang Bangga terus-menerus bergema dengan raungan yang tidak diinginkan ini. 1720 Ada apa, anak muda? Malam itu, di puncak Gunung Pedang Aho, pemuda yang berlutut di atas salju menatap langit malam saat suara main-main bergema di udara. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit malam. Dia mengenakan baju besi gelap dan jubah gelap, yang berkibar tertiup angin dingin. Wajah perkasa dan tampan itu tersenyum tipis. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, seolah-olah seorang Raja Iblis telah turun ke dunia ini. Anda, Anda, itu kamu, itu benar-benar kamu. Tiba-tiba, pemuda yang berlutut di salju itu mengenali orang yang muncul di langit malam. Oh, Anda mengenali saya. Mendengar perkataan pemuda itu, bahkan Iblis yang berdiri gagah di langit malam pun sedikit terkejut. Tentu saja, tentu saja aku mengenalimu. Pria muda itu berkata dengan tenang, aku pernah melihat potretmu sebelumnya. Itu pasti kamu. Anda adalah Kaisar Jiuyu, Yu Ming. Orang terkuat di benua Tianheng enam. Heh, sepertinya kau benar-benar mengenaliku. Mendengar pemuda itu menyebutkan namanya, Yu Ming yang berdiri gagah di langit malam, terkekeh. Namun, wajahnya tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Namanya Yu Ming telah mengejutkan dunia, dan potretnya telah tersebar di seluruh lima wilayah. Kemudian, Yu Ming tersenyum dan bertanya, mengapa kamu berlutut di sini pada hari bersalju seperti ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah dan Tuhanmu menghukumu untuk berlutut di sini? Aku, mendengar perkataan Yu Ming, pemuda itu langsung teringat apa yang telah terjadi sebelumnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berkata, mereka bilang aku melanggar peraturan Tentousan Swords Mountain Manor. Mereka menghukumku dengan berlutut di sini selama tiga hari tiga malam. Ketika dia mengatakan hal ini, wajah pemuda itu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Gunung Pedang yang Bangga, Gunung 10.000 Pedang, Bangga dengan Swords Mountain Manor, Istana Gunung 10.000 Pedang. Gunung tempat mereka berdua berada dulunya bernama Gunung Pedang Bangga. Namun, entah mengapa, Gunung Pedang Bangga tiba-tiba berubah nama menjadi Gunung 10.000 Pedang. Namun, Gunung 10.000 Pedang masih disebut Gunung Pedang Bangga dan Rumah Gunung 10.000 Pedang. Banyak orang juga menyebutnya dengan nama kuno, Rumah Gunung Pedang Bangga. Melihat ketidakpuasan di wajah pemuda itu, Yu Ming tampak tertarik dan berkata, Oh, bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Pemuda itu berkata dengan marah, Pagi-pagi sekali, Yun Yi Ji sengaja datang mencariku untuk membuat masalah. Awalnya aku ingin mengabaikannya dan tidak ingin bertengkar dengannya, Aku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Namun dia terus maju, maju satu yard demi satu inci, jadi saya memberinya pelajaran. Hem, mendengar perkataan Yun Yi Meng, Yu Ming mengeluarkan suara, mempelan dan berkata, Bukankah kau bilang kau tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana kau akan memberinya pelajaran? Aku memancingnya ke dalam perangkap yang kugali beberapa hari lalu. Itu semua karena kebodohannya sendiri. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak bisa menyalahkanku. Kata pemuda itu. Begitu, Yu Ming mengangguk sambil tersenyum. Yu Ming mengangguk dan berkata, Karena sepupumu terluka oleh jebakanmu, para tetua keluarga Yun membiarkanmu berlutut di salju sendirian untuk merenung. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak perlu berpikir panjang. Pada saat ini, Yun Yi Meng meraung ke arah orang di udara. Terakhir kali, Aku dipukuli setengah mati oleh Yun Yi Ji. Beberapa tulang rusukku patah dan aku terbaring di tempat tidur selama setengah bulan tanpa bisa bergerak. Dibandingkan dengan Yun Yi Ji, lukaku jauh lebih serius. Bagaimana dengan orang-orang dari keluarga Yun itu? Apakah mereka menghukum Yun Yi Ji? Pada hari kedua, Yun Yi Ji masih berjalan ke samping tempat tidurku dan memamerkan kekuatannya. Kali ini, Yun Yi Ji sendiri yang mendatangkan malapetaka, tetapi mereka semua menyalahkanku. Mereka bilang aku jahat, mereka bilang aku kejam. Mereka bilang aku tidak pantas menjadi anggota keluarga Yun. Jika bukan karena ayahku yang memohon kepada Tuan Manor dan para tetua, aku tidak akan berlutut di sini selama tiga hari tiga malam untuk merenung. Mereka ingin mengusirku dari Tentousan Swords Mountain Manor dan keluarga Yun. Karena aku, Yun Yi Meng, adalah sampah kultivasi. Tak peduli sekeras apapun aku berusaha, tak peduli sekeras apapun aku berusaha, aku tak bisa menembus penghalang dan menjadi murid bela diri bintang dua. Aku, Yun Yi Meng, berusia 14 tahun-tahun ini, tetapi aku masih seorang murid bela diri bintang dua. Aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Aku tak terima jadi sampah. Menjelang akhir, kata-kata Yun Yi Meng praktis meraung. Sambil mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar saat dia berlutut di salju. Yu Ming bisa melihatkan ganan di tubuhnya. Pada saat ini, salju di langit malam tiba-tiba menjadi lebih tebal. Kepingan salju seperti bulu angsa dan angin malam menderu lebih kencang. Hu 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 hu. Bagaikan bila pisau dingin, benda itu menggores tubuh pemuda itu. Yu Ming dapat melihat bahwa tubuh pemuda itu gemetar semakin hebat karena kedinginan. Seorang murid bela diri bintang dua, bahkan jika dia mengedarkan seluruh energi dalam dantiannya, dia tidak dapat menahan dinginnya langit dan bumi ini. Pada saat ini, Yu Ming berbicara kepada pemuda itu lagi. Aku sudah merasakan bahwa selain kamu dan aku, tidak ada seorang pun di puncak gunung ini. Kamu tidak perlu berlutut lagi. Bangun dan beristirahatlah terlebih dahulu. Tidak jauh dari sini, ada sebuah gua. Kamu bisa masuk ke dalam gua dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Tidak, aku tidak mau. Mendengar perkataan Yu Ming, wajah pemuda yang tadinya enggan itu dipenuhi dengan sikap keras kepala. Ia berkata kepada lelaki di langit malam itu. Mereka ingin aku berlutut selama tiga hari tiga malam. Aku akan berlutut selama tiga hari tiga malam. Aku akan berlutut agar mereka melihat. Aku ingin mereka tahu bahwa aku, Yun Yimeng, tidak. Saya, sampah, benda, tidak. Aku, Yun Yimeng, akan mengingat setiap momen berlutut di salju ini. Mendengar perkataan Yun Yimeng, Yu Ming tiba-tiba menyeringai. Pada saat ini, dia menatap pemuda yang masih berlutut dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Yun Yimeng tiba-tiba teringat identitas pria di langit malam dan tiba-tiba berkata. Kau adalah Kaisar Jiu Yu. Kau adalah orang terkuat di benua langit luas. Murid-muridmu, Ling Yefeng, Mos Yao Yao, Leng Aoyue, Luo King Chuan, semuanya adalah prajurit terkenal sekarang. Kau pasti bisa membuatku tidak lagi menjadi sampah. Kau pasti bisa membawaku ke jalan yang kuat. Terimalah aku sebagai muridmu. Tuan, saat mengucapkan kata terakhirnya, Yun Yimeng bersujud dalam-dalam kepada pria di langit malam itu. Oh, kau ingin menjadikan aku sebagai tuanmu. Mendengar perkataan Yun Yimeng, lelaki di langit malam itu tiba-tiba tertawa dan bertanya balik, mengapa aku harus menerimamu sebagai muridku. Aku, mendengar pertanyaan pria itu, pemuda salju itu kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia berpikir dalam hati, agak merendahkan dirinya. Ya, dia adalah orang terkuat di benua langit luas. Jutaan orang ingin menjadi muridnya. Mengapa dia mau menerimaku sebagai muridnya? Mengapa dia menerima sampah sepertiku sebagai muridnya? Tidak, aku bukan sampah. Saya Yun Yimeng, aku bukan sampah. Baiklah, saat kau tahu sudah waktunya untuk kembali dan menjawab pertanyaanku, datanglah ke lembah Tianyun untuk menemuiku. Aku akan berada di sana selama beberapa bulan ke depan. Kata-kata ini bergema di langit dan bumi. Saat kata-kata ini perlahan jatuh, sosok seperti dewa itu perlahan menghilang di langit malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!